Tiga anggota reskrim Polis Muratara mengalami luka tusuk saat melakukan penggerbekan arana judi. Dadu kuncang di pasar malam, desa Muaratiku, kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, Senin. 4 Desember 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketiga korban yakni Yaib Tukohar, Britu Ilham dan Brit Danandi mengalami luka tusukan senjata tajam. Ujar Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani, selasa 5 Desember 2023. Bandar judi Dadu kuncang berinisial EP tewas usai ditembak, laku dilumpuhkan usai menyerang tiga anggota. Polisi yang mengerbek lapaknya. Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto mengatakan bahwa pihaknya terpaksa melakukan upaya penembakan itu. Karena sudah ada tiga anggotanya yang terluka setelah ditembak EP langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya pelaku EP dan ketiga anggota polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit Rupit langsung ditangani. Secara medis oleh dokter jagai Gidi, polisi juga berhasil mengamankan dua pelaku judi yakni SB 31 tahun dan RK 33 tahun. Warga dusun tiga desa Tanjung Beringil, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Kayu Agung TV Terima kasih telah menonton!